Halo, kembali lagi di Kostar Channel. Kali ini kita akan mereview speaker bluetooth seperti ini. Kita akan lihat bagaimana suaranya, fiturnya, kemudian seberapa worth it kah speaker ini. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini. Kita mulai videonya. Halo, kali ini kita akan review speaker bluetooth portable wireless. Serinya A005 atau biasa lebih dikenal dengan TG162. Jadi ini bentuk dari boxnya. Ini bagian depan. Di bagian samping. Di sini ada sedikit operation manual. Di sini ada pilihan warnanya. Kita dapatkan warna hitam. Nah, di sini di bagian belakang ada fungsi dari tombol-tombol speakernya. Nanti kita langsung bahas. Langsung kita buka saja. Oke, ini unitnya. Di bagian dalam kita mendapatkan kabel charge micro USB. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Dan ini unit speakernya. Nah, dari body quality saya rasa ini cukup bagus. Cukup kokoh. Dan ini bahannya seperti aluminium tipis. di dalamnya. Di dalamnya terlihat ada satu speaker. Nah, terlihat ya temen. Di dalamnya ada satu speaker. Kemudian di bagian samping ini ada woofer. Woofernya juga ini cukup bagus. Karena membrannya ini tidak terlalu tipis. Di sini juga sama. Dan di bagian atas ini ada tombol-tombolnya. Untuk yang paling kanan. Ini tombol untuk on off atau tombol power speaker-nya. Tanda plus ini seperti biasa. Untuk volume atau untuk membinakan lagu ke selanjutnya. M ini untuk mode. Mengalihkan dari mode bluetooth ke mode radio. Dan tombol min ini untuk menurunkan volume atau kembali ke lagu sebelumnya. Dan yang ini. Yang unik dari speaker ini. Dia ada lampu LED-nya. Dan tombol ini fungsinya untuk mengaktifkan atau menonaktifkan lampu dari speaker ini. Di sini juga ada stripe-nya. Banyak seperti tali sepatu. Cukup tebal. Bagian belakangnya terbuat dari plastik. Dan di sini. Ada port untuk memory card. Bagian tengah ini untuk flash disk. Dan bagian ujung kiri untuk charging micro USB. Kita coba hidupkan speaker-nya. Untuk yang ini kita tahan lama. Sampai nyala. Nah jadi. Soalnya cukup kencang. Di bagian ujung kiri juga. Tadi begitu dihidupkan. Agak bergetar. Artinya. Membranya atau ujung kiri ini aktif. Ini lampu RGB LED-nya. Jadi seperti speaker-speaker jaman sekarang. Yang biasa dipakai untuk gaming. Untuk menonaktifkannya. Agar baterai lebih awet. Kita cukup tekan satu kali. Maka. Lampu LED depannya. Mati. Nah. Jika yang ini. Ini standby. Tandanya ini. Speakernya aktif. Cukup bagus ya teman-teman. Dan yang paling penting. Ini harganya sangat murah. Hanya Rp 50.000. Kita sudah mendapatkan speaker. Cukup keren seperti ini. Sekarang kita tes. Suaranya. Seperti biasa kita aktifkan Bluetooth. Kita cari paling bawah. Di perangkat yang tersedia. Kemudian kita. Klik BT speaker. Klik pasangkan. Disini statusnya terhubung. Ada baterainya juga. 70% aktif. Kemudian kita coba tes suaranya. Nah. Untuk menaikkan volume dari speaker nya. Kita cukup tekan tanda plus ini. Kita terdengar bunyi seperti itu. Tandanya speaker nya sudah full. disparu. Terima kasih telah menonton. Tambahkan volume di HP nya. Baru sekitar 50% teman-teman. Nah bagaimana jika untuk pause atau play di speaker ini Kita hanya cukup tekan tombol power satu kali Maka videonya kan terpause Kemudian kita tekan lagi Kan terplay Jadi cukup sekian video kita kali ini Untuk review speaker bluetooth GB162 LED ini Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua